Komen di sini, di sekolah-sekolah marak bullying atau perundungan Bukasandra. Nah, mungkin kita bisa sampaikan bahwa kapan sih modifikasi perilaku itu sudah mulai merasa kita perlukan untuk kita lakukan gitu ya. Kalau misalnya di sekolah banyak kasus-kasus, di pekerjaan kasus-kasus, tapi kan kapan sih ini harus sudah mulai dilakukan modifikasi perilaku nih. Sebelum kita nanti ke how-nya ya, bagaimana caranya. Tapi apa nih, apa ya warning-nya apa, terus mungkin tanda-tandanya apa, seperti itu. Ya, yang jelas ketika ada perilaku atau ada sebuah situasi yang memang tidak ideal ya. Ketika ada situasi yang tidak ideal atau ada perilaku yang mungkin mengganggu kinerja dan fungsi belajar dan fungsi kerja, yang mempengaruhi produktivitas tentu saja. Ketika seseorang tidak produktif, satu bagian tidak produktif, begitu. Tentu ya perlu adanya sebelum kita harus sampai kepada sebuah kesimpulan lebih baik dikeluarkan, gitu. Nah, problemnya balik lagi kayak tadi istilahnya bullying. Kita berharap bahwa kita harusnya bisa mencegah, bukan mengobati, gitu. Karena jangan sampai terjadi justru ada kejadian yang tidak bisa kita anulir, tidak bisa kita perbaiki begitu saja, gitu ya. Contoh misalnya kayak kalau ke bullying atau bahkan sampai kekerasan dan kekerasan seksual di sekolah atau di kantor itu kan tentu harus dihindarkan. Nah, salah satu dicegah bahkan, gitu. Dan salah satu yang bisa kita harapkan untuk meminimalkan kejadian-kejadian atau insiden-insiden tersebut adalah ya kita punya standar perilaku yang kita harapkan itu untuk dilakukan. Contoh yang paling mudah misalnya, tadi kan situasi ideal atau adanya perilaku tertentu yang memang tidak diharapkan. Contoh misalnya, kita mengetahui di kampus, ini kejadian sih, ketika ada kebiasaan anak-anak seringkali tidak segera pulang dari sekolah atau dari kampusnya. Tapi dia suka ada di sekolah, gitu ya, di sekeliling sekolah, jalan-jalan atau di warung dan lain sebagainya, gitu. Nah, kita sudah tahu itu pasti akan bisa menimbulkan sesuatu, gitu. Bisa akan, ya namanya anak-anak, pulang sekolah, nggak langsung pulang, tapi terus jalan-jalan di situ, dan terus mungkin di warung tertentu. Nah, di situlah mereka jadi... Dan itu jelas tidak produktif, gitu. Kita kan harus punya standar itu, gitu. Kita tahu ada di situ, modifikasi perlu dilakukan. Bagaimana caranya supaya mereka sadar, ya memang ada satu peraturan yang bisa diterapkan, bahwa setiap anak diharuskan untuk pulang sekolah, gitu. Bahkan ada beberapa universitas yang saya tahu nih, kalau udah jam tertentu, semua dimatiin. Jadi sengaja nggak boleh ada aktivitas di malam setelah jam sekian, gitu. Nggak bisa, gitu ya. Apalagi misalnya kadang-kadang ada anaknya mungkin mau olahraga, mau apa, gitu ya. Ijin pakai ruangan itu dibatasi, gitu. Nah, saya yakin di perusahaan pun juga ada. Ada standar di mana perusahaan tertentu dimatiin lampunya, jadi nggak boleh ada yang ngelembur atau apa, gitu ya. Karena sekali lagi malah bisa diharapkan untuk bisa menghindarkan hal-hal tertentu. Jangan sampai ada berada di tempat, di lokasi, di sekolah, atau di kantor, yang akhirnya justru tidak melakukan kegiatan untuk belajar atau bekerja yang sesuai dengan harapan, tapi justru melakukan hal yang lain. Kira-kira itu, Mabea. Kira-kira itu, Mabea.